Halo Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi di Pojokce Indai Seperti biasa, yuk bikin resep yang bisa menghasilkan cuan Cara bikinnya gampang, modalnya murah, dan laris manis Pertama, siapkan 250 gram tepung tapioca Tambahkan 75 gram tepung terigu Irisan 2 batang daun bawang Setengah sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Seperempat sendok makan merica bubuk Dan setengah sendok teh MSG, ini opsional ya Kemudian aduk sampai semua bahannya tercampur rata Nah oke, jadi kalau udah tambahkan 1 sendok makan kecap manis Kemudian bisa kita masukkan 250 ml air panas Lalu aduk sampai tercampur rata ya bun Untuk teksturnya emang agak lembek seperti ini ya Selanjutnya, siapkan kulit pangsit Karena kulit pangsitnya terlalu besar Simple kan bun Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Dari semua bahan yang tadi hasilnya banyak banget loh bun Bisa menghasilkan sampai 50 buah Sebelum kita goreng bisa disimpan dulu di freezer Tahan sampai 1 bulan Jadi kalau bunda mau bikin hari ini untuk dijual besok boleh banget Dan cocok juga kalau bunda mau bikin ini jajanan ini sebagai jajanan frozen food Kalau mau kita goreng gunakan minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya Dan gunakan api sedang biar bisa matang sampai ke dalam Kemudian bisa kita balik setelah warnanya kecoklatan Kalau sudah matang, angkat kemudian tiriskan Goreng sisanya sampai selesai ya bun Nah jajanan ini bisa kita jual satuan Atau bisa juga kita kemas menggunakan plastik pepe Isi sebanyak 3 sampai 4 buah Bisa juga bunda tambahkan saus kemasan di dalamnya ya Tuh kan, jadi kalau udah dikemas seperti ini tampilannya jadi lebih menarik ya Oke kalau gitu bunda cukup sekian videoku kali ini Di next video aku buat apa lagi nih? Yuk bantu komen di bawah Wah modal seperempat kilo tepung bisa jadi Rp60.000 Yuk bunda kita bikin lagi ide jualan dengan modal murah Hasilnya banyak dan pastinya laris manis ya Yuk semangat bunda-bunda pencari cuan Yakin deh kalau usaha gak akan mengkhianati hasil Nah pertama siapkan seperempat kilo tepung terigu Tambahkan 80 gram tepung tapioca Potongan 3 buah sosis Irisan 2 batang daun bawang 1 sendok teh garam Setengah sendok teh kaldu ayam bubuk Serta seperempat sendok makan merica bubuk Kemudian kita tambahkan 750 ml air Masukkan secara bertahap sambil diaduk Nah oke jadi kalau udah tercampur rata Langsung aja kita tambahkan 2 butir telur Serta 2 sendok makan minyak goreng Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata ya bunda Selanjutnya panaskan teflon Kemudian masukkan 1 centong adonan Ratakan di teflonnya kayak gini Kalau pinggirannya udah lepas Berarti ini udah mateng Langsung aja kita keluarkan dari teflon Kalau udah selesai Langsung aja kita gulung seperti ini Agak dipadatkan ya bunda saat menggulungnya Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Karena kita akan jual dengan harga seribuan Jadi kita potong lagi menjadi 2 bagian seperti ini Kemudian tusuk menggunakan tusukan sate Oh iya bunda untuk teflonnya Aku pakai ukuran 22 cm Tapi kalau bunda pakai ukuran teflon Yang lebih kecil daripada itu Hasilnya bakalan lebih banyak ya Selanjutnya bisa langsung kita goreng di minyak panas Ini aku celupkan dulu ke dalam kocokan telur sebelum digorengnya ya bund Cukup gunakan api sedang dan goreng sampai warnanya kecoklatan Setelah matang bisa langsung kita angkat kemudian tiriskan ya bunda Kalau gak kegoreng semuanya bisa kita simpan dulu di freezer Dan tahan sampai 7 hari ya bunda Nah ini dia jajanan yang bikin bocil semangat dan bulak balik untuk jajan ya bunda Jual dengan harga seribuan untungnya banyak banget Sajikan dengan saus sambal pasti lebih mantap dan juga enak ya Cocok banget nangkal di depan sekolahan Atau bisa juga manfaatin teras di rumah untuk jualan ini Oke kalau gitu cukup sekian videoku kali ini Di next video aku buat apa lagi nih Yuk bantu komen di bawah Sampai jumpa di next video Dadah bye bye